Intro Kawasan pertanian di Kabupaten Bangka kerap kali mengalami persoalan irigasi atau pengairan. Irigasi yang ada saat ini dirasa belum maksimal mengairi seluruh lahan pertanian milik petani yang ada di Kabupaten Bangka apalagi sekarang memasuki musim kemarau panjang. Sebagian masyarakat masih menggunakan irigasi buatan sendiri guna mengairi sawah tanaman mereka. Jika hujan deras, maka irigasi buatan ini akan robo bahkan bisa menghanjutkan tanaman padi milik petani setempat. Sebaliknya jika saat musim kemarau, persediaan air masih tercukupi namun tetapi tidak bisa naik ke lahan persawahan. Lahan pertanian padi di Kabupaten Bangka dengan luas area 1.100 hektare belum memiliki irigasi. Pengelolaan irigasi untuk lahan kurang dari 1.000 hektare menjadi kewenangan Kabupaten sementara lahan lebih dari 1.000 hektare dikelola oleh pemerintah provinsi. Pada beberapa lokasi, irigasi kita ini masih tidak terfungsi dengan baik sebetulnya. Karena pada lokasi seperti misalnya di Kimak, itu walaupun sudah ada wadu, kemudian sudah ada irigasi, tapi beberapa lokasi sawah belum bisa terairi. Nah ini karena sistem irigasinya masih belum optimal pengelolaannya, begitu juga di Kemuja. Kemuja seperti itu juga. Jadi, nah inilah yang perlu penanganan lebih serius dari dinas terkait dalam hal ini PU, pekerjaan umum, untuk pengelolaan irigasi ini ke depan kita kerjasamakan. Kabupaten Bangka sendiri memiliki lahan sawah seluas 2.976 hektare dan ladang seluas lebih dari 3.000 hektare. Dinas pertanian akan berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum guna membangun irigasi di seluruh sawah. Maulana melaporkan dari Bangka Induk, Bangka Belitung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!